Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa'ala Hadirin sekalian Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah mengantarkan kita hingga ke penghujung bulan Ramadan ini Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menurunkan perintah Kecuali untuk kebaikan diri kita sendiri Dan tidak melarang kita melakukan sesuatu Kecuali karena dalam larangan itu ada hal-hal yang buruk Dan tidak baik bagi diri kita pula Ramadan telah Allah jadikan sebagai madrasah bagi kita Mendidik kita, menempa kita Untuk menjadi insan yang mulia Yang semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketika kita Telah memantaskan diri Untuk menjadi orang-orang yang soleh Menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Akan ada saatnya Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan mandat kepada kita Untuk menguasai dunia ini Lalu menyebarkan ajaran Islam Menyebarkan kedamaian Islam Nilai-nilai kasih sayang dalam Islam Keseluruh penjuru dunia Apapun berita-berita Informasi-informasi Tentang Islam Yang diserang dari sana-sini Kiri dan kanan Semua itu jangan sampai menjadikan kita optimis Dari janji Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai menjadikan kita pesimis Dari janji Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyatakan Dan telah kami tetapkan dalam zabur Bahwa dunia ini Akan diwarisi Akan dikuasai Oleh hamba-hambaku yang soleh Kita tetap optimis Dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala Kita sebutkan dalam surah An-Nur Allah telah menjanjikan Kepada orang-orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang beramal soleh Akan kami jadikan mereka Akan Allah jadikan mereka Sebagai khalifah-khalifah di muka bumi Kama stakhlafal ladhina min qablihim Sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah Orang-orang sebelum mereka Dan akan kami tetapkan Akan kami kuatkan agama itu Bagi mereka Dan kami akan Ganti ketakutan mereka itu Dengan rasa keamanan Mereka berhambah kepada aku Beribadah kepada aku Dan tidak menyirikan aku Tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun Kita penting untuk menyadari Bahwa Islam Bahwa agama Bahwa seluruh rangkaian dari ajaran agama ini Adalah sebab kemuliaan kita Bahwa Masa depan ini adalah milik Islam Dan Rasulullah SAW Telah menyatakan dalam hadithnya Bashir Hadihil ummah Berilah berita gembira kepada umat ini Bissanai Warrif'ati Warnasri Wattamkini Ala hadhal ard Bashir Hadihil ummah Berilah berita gembira kepada umat ini Bissanai Dengan kemuliaan Warrif'ati Dan ketinggian Waddini Agama Wattam Wannasri Kemenangan Wattamkini Dan keteguhan Kekokohan Kekuasaan Fi hadhal ard Di muka bumi ini Artinya apa? Dengan keimanan Dengan Ajaran Islam Dengan kesalihan Allah SWT Akan mengantarkan kita kepada kemuliaan Dan Al-Quran sendiri Adalah sumber kemuliaan itu Dalam surat Al-Anbiya Allah SWT Menyatakan Laqad anzalna ilaykum kitaban Fihi zikrukum Sungguh Telah kami turunkan kepada kalian Sebuah kitab Fihi zikrukum Di dalam kitab itu Ada sebab-sebab Kemuliaan kalian Afala ta'kilun Kenapa kalian tidak berakal Kenapa kalian tidak berfikir Bahwa disitulah Sumber kemuliaan Dan kalian tidak akan mulia Kecuali kembali kepada Al-Quran Ramadhan mendidik kita Untuk dekat dengan Al-Quran Dekat dengan Allah SWT Dekat dengan sumber kemuliaan Maka mari kita jaga Spirit Ramadhan ini Kita bawa Di luar Ramadhan Kita jadikan diri kita Menjadi soleh Baik di dalam bulan Ramadhan Maupun setelah bulan Ramadhan Semoga Allah SWT Menerima semua Amal kebaikan Yang kita lakukan Amin Ya Rabbal Alamin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!